Kegiatan rapat yang turut dihadiri oleh Kadis Kesehatan, Rahmadi, serta Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Riawati, serta para dokter dan juga perwakilan dari masing-masing sekolah, dan juga dari Ketua MUI Kabupaten Karimun, berlangsung dengan banyaknya tanya-jawab terkait persoalan yang pelik tersebut. Di mana baru sekitar 30% dalam pelaksanaan pemberian vaksin bagi para siswa dan siswi setingkat SD dan SMP, akan tetapi justru di wilayah pulau-pulau sendiri sudah hampir mencapai target 50%. Selesai melaksanakan rapat konsolidasi terkait pemberian vaksin mesles dan rubella atau MR, Kepala Dinas Kesehatan, Rahmadi, menjelaskan bahwa untuk menindaklanjuti hasil MR, dan sudah mengevaluasi keseluruhan puskesmas-puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Karimun, karena menimbang untuk hasilnya paling kecil untuk presentasinya. Pada hari ini, kami menindaklanjuti hasil MR. Kemarin kami sudah turun ke puskesmas-puskesmas untuk mengevaluasi. Kami memang sengaja turun, karena kalau kami kumpulkan secara Kabupaten, mungkin hasilnya tidak maksimal. Kami mencoba evaluasi tiap puskesmas. Dan hari ini kita coba evaluasi di puskesmas balai. Kebetulan kita juga mengundang sekalian pokja imunisasi tingkat Kabupaten, karena mengingat, menimbang bahwa hasil di puskesmas, wilayah puskesmas balai ini, presentasinya sampai bulan kedua, akhir September paling kecil. Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Karimun, Kholif Ida Rifai menjelaskan bahwa dari MUI Karimun sendiri, yang mendapatkan fatwa-fatwa dari MUI pusat, bahwasannya hukumnya darurat dan diperbolehkan. Di mana memang belum ada vaksin lain, pengganti yang sepadan artinya yang lebih halal. Jadi kami dari Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Karimun, tentu berdasarkan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, yang telah memberikan fatwanya tentang vaksinasi MR. Jadi kita sampaikan bahwasannya vaksinasi MR ini hukumnya darurat, jadi diperbolehkan. Nah memang belum ada vaksin lain, pengganti, yang sepadan atau lebih baik daripada vaksin MR ini. Artinya yang lebih halal gitu. Dari data yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karimun sendiri, Puskesmas Tanjung Balai Karimun hanya mampu memvaksin sekitar 4.293 anak dari total target 14.312 anak atau hanya mampu mencapai 30 persen. Puskesmas Merau bahkan hanya mampu sekitar 37,72 persen. Serta yang sudah hampir memenuhi target yaitu Puskesmas Durai, yaitu mencapai 81,52 persen. Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau, Aziz Molana melaporkan.